Dandim 1208 Sambas resmi dijabat oleh komandan yang baru. Pergantian Dandim 1208 Sambas dari Letkol Infantri Dadang Armadasari sebagai pejabat lama, digantikan oleh Letkol Ziprio Hindrarpo, ditandai dengan acara pisah sambut yang berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, selasa 18 Juli 2023. Ikut hadir dalam acara pisah sambut Dandim 1208 Sambas, Bupati Sambas Haji Satono SOC MH, Wakil Bupati Sambas Paruro VACP MHSC, Sekda Sambas Forkopimda, Pimpinan OPD, Ketua TPPKK Kabupaten Sambas serpa tamu undangan lainnya. Letkol Infantri Dadang Armadasari dalam sebutannya menyampaikan pesan dan kesannya selama berpugas di Kabupaten Sambas. Ia mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sambas dan pejabat lainnya yang telah memberikan dukungan selama ia berpugas di Kabupaten Sambas. Dadang juga mengucapkan permohonan maaf atas segala khilaf selama ia menjabat di Kodim 1208 Sambas, serpa mengharapkan agar selatu rahmi akan dapat selalu terjalin selamanya. Alhamdulillah, satu tahun, tujuh bulan, tepatnya tanggal 21 Desember 2021, kami diterima dengan kehangatan di aula yang megah ini, dan Alhamdulillah pada hari ini kami dilepas dengan suatu kehormatan dan kebanggaan juga. Kami bisa melaksanakan tugas selama di Kodim Sambas ataupun di wilayah Kabupaten Sambas ini. Tentunya kami banyak mendapatkan support dan dukungan dari Bapak Bupati, dari rekan-rekan for COVID-19 lainnya termasuk UPD, dalam melaksanakan tugas kami, Komando Kodim 1208 Sambas, kami merasakan banyak hal yang kami dapat di Sambas ini, pengalaman yang berharga, karena kami merasakan walaupun banyak hal-hal yang menjadi hambatan, justru disitulah kunci kita untuk menjadi orang yang kuat. Dandim 1208 Sambas yang baru Letkol Z. Priyo Hindrarpo, mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Priyo mengharapkan kerjasama dari seluruh unsur Pemda Sambas dalam menjalankan tugas ke depannya sebagai Dandim 1208 Sambas. Alhamdulillah, rasa hormat saya, rasa bangga saya, saya disambut dengan hangat oleh Bapak Bupati disini dengan suasana yang penuh kebahagiaan, seolah-olah kami diberikan hormatannya yang tinggi. Semoga dalam saya menjalankan amanah jabatan kami disini, sesuai tugas-fungsi kami, bisa berjalan dengan baik, bisa bekerjasama dengan baik, mohon arahan, mohon bantuan dari Bapak Bupati serta staff daerahnya, supaya kita saling membahu, bekerjasama. Bupati Sambas Haji Satono SOC MH mengucapkan terima kasihnya atas kebersamaan yang telah terjalin selama 17 bulan dalam rangka percepatan semua sektor pembangunan di Kabupaten Sambas. Dalam kesempatan tersebut pula, Bupati Satoro mencirpakan tentang beberapa kebersamaan yang telah dilalui bersama Dandim 1208 Sambas yang lama dalam membawa perahu Sambas yang berkemajuan. kepada Dandim 1208 Sambas yang baru, Letkol Ziprio Hindrarto, Bupati Sambas mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Ia mengharapkan sinergi dan kolaborasi dari Dandim 1208 Sambas untuk Kabupaten Sambas yang lebih berkemajuan ke depannya. Pertama-tama saya sebagai Bupati Sambas serta suhu jajaran menghadapkan ribuan terima kasih atas kebersamaan beliau selama ini bersama kita semua lembaga kecepatan pembangunan semua ini semua sepul mulai dari kita sama-sama merangi COVID-19 kemudian tadi sudah kita lihat video ya Pak Sekdar betapa banyak kegiatan-kegiatan yang beliau hadir bersama-sama kita untuk memberikan kontribusi pembangunan konkret baik itu pembedahan mental spiritual dan bahkan fisik ini mungkin berangkali tidak bisa diterapkan. Sahabat kita yang baru selamat bergabung di Perkopimda Pak Dekor si Fribo Dekor serta Ibu mudah-mudahan Ibu dan anak-anak bisa memberikan Bapak di sini untuk sama-sama meneruskan risalah perjuangan untuk sambas ke depan yang lebih baik dan berkemajur selamat bergabung di bumi sambas berkemajur di akhir acara dilakukan pemberian sial dan tanjak tenun khas sambas oleh Bupati Sambas kepada Dandim 1208 Sambas yang baru Letkol Zipriohindralpo serta dilanjutkan dengan penyerahan cenderal mata kepada dadang armada sari oleh Bupati Sambas Wakil Bupati Sambas serta seluruh tamu undangan lainnya dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton!